Kuda Kuda merupakan hewan astrologi Tiongkok yang digunakan dalam Feng Shui sebagai simbol dari kekuatan, kesuksesan, penaklukan, dan kekayaan. Hai kids, ada beberapa hewan yang sering dianggap sebagai pembawa keberuntungan berdasarkan filosofi Feng Shui. Setiap hewan pun memiliki lambang masing-masing. Jenis hewan peliharaan berdasarkan ilmu Feng Shui yang harus dirawat dengan baik sehingga bisa menarik energi positif. Lalu apa saja ya hewan pembawa keberuntungan berdasarkan Feng Shui? Yuk kita cari tahu bersama. Hewan pembawa keberuntungan Jangkrik Dalam Feng Shui, kehadiran jangkrik di rumah, terutama dapur, merupakan simbol kekayaan dan keberuntungan. Kotak jangkrik telah lama menjadi barang dekoratif favorit yang melambangkan keberuntungan di rumah. Kita juga bisa meletakkan patung jangkrik emas kecil untuk menungkapi tampilan dan dekorasi rumah. Naga Hewan astrologi Tiongkok ini juga merupakan simbol kuno kerajaan dan kekuasaan Tiongkok. Kita dapat menempatkan simbol naga di pintu depan untuk melindungi rumah dari perampokan atau sektor tenggara atau kekayaan untuk melindungi keuangan. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ikan Koi Koi atau ikan emas merupakan simbol kuno ketekunan dalam menghadapi kesulitan besar dan ujian ketahanan apapun. Kita dapat memelihara ikan koi di kolam atau akwarium. Kalau gak memungkinkan, bisa juga memasang gambar ikan koi. Kelinci Hewan astrologi Tiongkok ini terkenal sebagai simbol Feng Shui untuk kesuburan dan kelimpahan. Setelah melewati musim dingin yang panjang, melihat sektor pelinci berkeliaran seolah menjadi pertanda dari akan datangnya musim semi yang penuh dengan kesuburan. Anjing Dalam astrologi Tiongkok, hewan ini juga merupakan simbol Feng Shui yang kuat dari perlindungan dan keadilan. Anjing terkenal gigi dan dapat berdiri kuat dalam menghadapi kesulitan, sehingga dipercaya dapat melindungi pemiliknya dari segala macam bahaya. Kuda Kuda merupakan hewan astrologi Tiongkok yang digunakan dalam Feng Shui sebagai simbol dari kekuatan, kesuksesan, penakbukan, dan kekayaan. Kuda juga dikenal dapat membawa ketenaran, pengakuan, dan kesuksesan dalam karir dan bisnis. Ayam jago Dalam simbol astrologi Tiongkok, ayam jago atau ayam jantan dewasa melambangkan hewan yang dapat diandalkan, mandiri, serta berani. Bila merawat ayam jago dengan baik, maka diakini pemiliknya akan mendapatkan keberuntungan. Kura-kura Kura-kura termasuk hewan yang dapat hidup selama bertahun-tahun lamanya, sehingga membuat ilmu Feng Shui memasukkannya sebagai hewan yang dapat mendapatkan kesehatan dan umur panjang dalam hidup. Dalam astrologi Tiongkok, dikatakan bahwa memelihara kura-kura dapat membuat kita tetap bugar dan sehat. Nah itulah hewan pembawa keberuntungan dari berbagai sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! sub indo by broth3rmax